Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Video kali ini saya akan membahas mengenai Data Definition Language Yang biasa disingkat dengan DDL Yang mana DDL merupakan Perintah SQL yang berfungsi Untuk membuat, mengubah Dan menghapus suruh data pada database Nah yang termasuk kategori Dalam perintah DDL yaitu Create, alter, dan drop Oke langsung aja kita mulai praktik Seperti yang sudah saya jelaskan Pada video sebelumnya, pertama kita Jalankan MySQL server kita terlebih dahulu Jika tampilan pada SAM kontrol panel kita seperti ini Maka MySQL server kita Sudah berjalan Lalu kita buka Jendela command prompt kita Di sini Lokasi SAM saya pada Direktri IC Selanjutnya saya akan mengetikkan perintah Untuk masuk ke lokasi BINSAM saya Selanjutnya ketikkan perintah MySQL Dengan username root Dan password Kosong Jadi enter saja Nah jika seperti ini Maka sudah terhubung Oke Selanjutnya sebelum Saya membuat database Saya akan menampilkan Database apa saja yang pernah saya buat Sebelumnya Dengan mengetikan Show databases Diakhiri dengan semicolon Oke Ini adalah Nama database yang pernah saya buat Sebelumnya Nah selanjutnya Saya akan membuat database Dengan mengetikan perintah Create database Kemudian nama databasenya Di sini Saya beri nama Academic ya Jangan lupa diakhiri dengan Semicolon Enter Jika query oke Berarti sudah berhasil Nah untuk membuktikannya Kita akan menampilkannya Dengan Mengatikan perintah Show databases Oke Nah Ini adalah nama database Yang barusan kita buat Selanjutnya Kita kan ingin membuat table Jadi sebelumnya Kita aktifkan terlebih dahulu Database yang kita pilih Dengan mengetikan perintah Use Nama database Academic Semicolon Enter Oke Nah Jika tampilan seperti ini Maka siap digunakan Ya Yang tadinya Belum ada dipilih Kemudian ini kita memilih Nama database Database yang kita pilih Selanjutnya Kita membuat table Dengan mengetikan Create Table Nama table yang Ingin kita buat Yaitu Saya buat mahasiswa Ya Yang terdiri dari Field NPM Tipe datanya Varchar Panjang 15 Kemudian field Nama Tipe datanya Varchar Panjangnya 30 Kemudian Jenis kelamin Tipe datanya Car Kemudian Tanggal Melahir Tipe datanya Dead Kemudian Saya ingin menjadikan NPM Sebagai Primary key Jangan lupa dihadir dengan Semicolon Query ok Berarti berhasil Selanjutnya Untuk menampilkannya Kita ketikkan Perintah Describe Nama table Mahasiswa Sorry MHS Ya Ketik enter Nah Maka ini Jadi Table mahasiswa Terdiri dari Field NPM Nama Jenis kelamin Dan tanggal lahir Nah Selanjutnya Jika saya ingin Menambah Kolom baru Bagaimana Gitu Yaitu dengan Perintah Alter Table MHS Nama kolom Yang ingin Kita buat Yaitu Prodi Prodi Dengan Tipe data Varchar Panjangnya 15 Titik koma Oke Nah Untuk Mengutukannya Bahwa saya berhasil Describe Mahasiswa Nah Oke Nah Tadi kan sebelumnya Seperti ini Kemudian kita akan Membuat Menambah Kolom baru Nah ini Tadi Yang barusan kita buat Nah selanjutnya Jika saya Ingin Mengubah Tipe data Pada kolom Gitu ya Dengan Dengan Mengetikan Alter Table MHS Modify Nah Nama Fieldnya itu Adalah Misal Jenis Kelamin Yang tadinya Adalah Karakter Saya ubah Jadi Varchar 15 Panjang Oke Kemudian Kita tampilkan Kembali Ya Oke Berhasil Ya Berhasil Nah Jadi Yang mana Sebelumnya Si kolom Jenis Kelamin Dengan Tipe data Karakter Saya ubah Menjadi Tipe data Varchar Nah Ini Hasil Bahannya Selanjutnya Misalkan Saya Ingin Mengubah Nama Kolom Jadi Saya ketikan Perintah Alter Table MHS Nama Kolom Berarti Change Nama Kolomnya Yang tadinya Tanggal Lahir Lahir Jadi TTL Kemudian Diikuti Tipe data Oke Nah Kita tampilkan Kembali Nah Ini Yang mana Sebelumnya Tanggal Underscore Lahir Saya ubah Menjadi TTL Nah Ini Yang terupdate Oke Selanjutnya Bagaimana Jika Saya ingin Menghapus Kolom Gitu Menghapus Kolom Pada Tabel Dengan Mengatikan Perintah Alter Table MHS Drop TTL Titik Koma Atau Sami Kalan Oke Describe MHS Oke Ini Sudah Hilang Sudah Hilang Yang mana Tadi Saya Menghapus Kolom TTL Pada Tabel Mahasiswa Jadi Ini Yang terupdate Nama Field Yang terupdate Dari Tabel Mahasiswa Selanjutnya Jika Saya Ingin Mengganti Nama Tabel Yaitu Dengan Perintah Alter Table MHS Rename To Jadi Yang tadinya MHS Jadi Saya ganti Jadi Mahasiswa Jangan lupa Semi Kalan Enter Query Oke Berarti berhasil Nah Selanjutnya Kita Describe Apa Nama Tabelnya Gitu ya Si Tabel Mahasiswa Gitu ya Mahasiswa Jadi Bukan MHS lagi Tapi Mahasiswa Kan sudah Diubah Oke Berhasil Nah Ini Ini Adalah Yang tadinya Nama Tabelnya MHS Kemudian Direnam Jadi Mahasiswa Nah Ini Isi Dari Tabel Mahasiswa Oke Selanjutnya Terakhir Saya Akan Menghapus Database 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 Academy Dengan Perintah Drop Database Nama Database Ini Nama Database Adalah Academy Cemi Kalan Enter Oke Nah Untuk membutikan Ini Bahusannya Sudah terhapus Maka Saya akan Mengatakan Perintah Show Databases Oke Sudah tidak Ada Nama Database Academic Di List Server My Skill Saya Gitu Oke Untuk Materi Hari Ini Sekian Terima Kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Dark K Hyum L† S S S S Terima kasih.